Hah, nyesel banget gue nonton Spider-Man Lotus, bukannya gue terpuaskan sebagai fans dari Spider-Man, tapi malah gue harus cuci mata 5 kali setelah nonton film ini. Yo, what's up guys, balik lagi bareng gue dan kita akan mereview film yang berjudul Spider-Man Lotus dan gue udah selesai nonton film ini. Mungkin kalian juga udah ngeliat, kita udah nge-reaction film tersebut dan gue ngantuk parah. Kenapa gue ngantuk parah? Karena memang sejelek itu. Bang, lo ngomong jelek, apa lo bisa buat film? Enggak, gue nggak bisa buat film ya, tapi gue mau tau mana film yang bagus dan mana film yang nggak bagus. Untuk niat dari orang-orang di balik krunya, gue kasih nilai 10 per 10 deh untuk niatnya untuk membangkitkan gairah para fans dari Spider-Verse, tapi untuk hasilnya jelas 3 per 10. Buat teman-teman yang nggak tau bang, Spider-Man Lotus kok baru denger ini buatan dari Sony kah? Dari MCU kah? Jawabannya adalah tidak, karena film ini berangkat dari seorang yang bernama Gavin Jackenup yang merupakan penggemar berat dari Spider-Man, khususnya The Amazing Spider-Man. Dia ini greget gitu dengan kisah selanjutan dari Andrew Garfield setelah The Amazing Spider-Man 2, karena nggak dilanjutin lagi kan ke triloginya gitu ketiga. Akhirnya, dia ini punya power untuk membuat campaign dan juga meminta dana kepada fans Spider-Man seluruh dunia di 16 Januari 2021 silam, sehingga banyak sekali orang-orang di luar negeri sana yang tertarik dengan apa yang diusulkan oleh Gavin Jackenup ini bahwa dia pengen buat film panjang kursus Spider-Man dan ini disuguhkan untuk para fans. Dari segi konsep cerita, gue sangat suka, tapi bagaimana mereka menyajikan transisi alurnya, plotnya gila. Ini mah bener-bener kayak film anak kuliahan yang cuma ngejar, yang penting adalah untuk tugas akhir kalian gitu, untuk anak-anak komunikasi biasanya itu buat film kayak gitu. Ya kayak gitu, hasilnya yang mentah banget gitu ya. Kalau kalian lihat di akun channel Youtubenya, itu durasinya jelas banget kelihatan 2 jam, 2 titik kosong-kosong kosong kosong kosong. Itu kelihatan banget pengen menyempurnakan film ini pas di 2 jam gitu. Jadi ya cerita yang dengan sesimpel ini disajikan dengan 2 jam kayak gitu, aduh. Kalau gue lihat secara keseluruhan dari alur ceritanya yang kayak gini, harusnya film ini berdurasi 30 menit saja. Ya benter-benter 20 menit saja lah. Lebih cocok film ini jadi short movie daripada film panjang ngalur ngidol kayak gini. Lu esensinya nggak ada gitu ya. Memang gue tau banget maksudnya adalah pengen melihat development karakter Peter Parker. Ini bukan film Spider-Man, tapi ini adalah film tentang Peter Parker yang ditinggalkan oleh kekasihnya Gwen Stacy. Dan itu gue paham banget dan gue dapet sih dengan ceritanya, sedih-sedihnya tuh gue merasakan feeling-feelingnya gimana. Tapi ketika sedih itu mulai terbangun dari awal, bagaimana kerennya pembukaan awal, itu dirusak dengan akibat terlalu panjangnya bacotannya disini. Bener-bener flashback diulang lagi, permula yang sama terlalu selalu diulang gitu ya. Terutama ini tentang flashback yang terlalu kayak filler-filler Naruto, filler-filler One Piece dan sebagainya yang nggak penting gitu. Jadi dimasukkan semua di jejali sehingga harus pas banget 2 jam gitu. Pertanyaan gue, kenapa harus 2 jam? Oh ya kita lupa ngasih tau kalau film Spider-Man Lotus ini diadaptasi berdasarkan cerita komik dari Spider-Man Blue dan juga Spider-Man The Kid Who Collects Spider-Man. Jadi The Kid Who Collects Spider-Man itu bercerita tentang gimana Peter Parker ketemu sama anak kecil yang usianya udah nggak lama lagi, dia pengen dikunjungi sama Spider-Man. Akhirnya si Spider-Man datanglah ke kamar si anak kecil tersebut. Tapi adaptasinya di film ini gila men. Dan 35 menitan kalau nggak salah, hanya nyeritain di kamar itu doang dengan bacotan panjang, lebih panjang dari bacotan Naruto. Belum lagi bahwa anak kecil ini kan sebenernya sekarat. Tapi di film ini kelihatan dia tuh masih seger bugar, alangkah baginya tuh dia agak lemas gitu. Kayak di sini kayak gitu gitu. Sutradara nggak tau arahnya kemana karakter ini. Terlalu banyak karakter yang pengen menonjolkan. Gue yang paling sedih, gue yang paling sedih. Harry Osborn, Peter Parker, MJ, Gwen Stacy. Semuanya rebutan pengen menonjol di satu frame dan pengen jadi yang paling sedih dan itu memuakan dan gue benci banget gitu ya. Tapi hal positif telah nonton film ini adalah kalian bisa melihat Harry Osborn, MJ, Gwen Stacy, Peter Parker dalam satu frame. Kapan lagi gitu ya. Kalau soal CGI kita nggak usah bahas ya. Karena dengan budget 110 ribu dolar, apa sih yang bisa diharapkan dengan film-film yang berbudget jutaan dolar? Apa sih yang bisa diharapkan? Tapi dari segi CGI nggak ada masalah keren lah. Meskipun ada beberapa adegan yang kayak di PS4 kayak gitu. Tapi nggak masalah. Itu bukan masalah karena ini fan made gitu ya. Tapi dari segi cerita, itu nggak bisa dimaafin. Lo harus bener-bener lebih kreatif untuk film ini. Karena bener-bener yang seperti yang gue bilang tadi, rebutan pengen jadi yang paling menonjol. Sedangkan film ini kan tentang Peter Parker dan Gwen Stacy. Kenapa yang tiba-tiba inilah ini. Apalagi adegan Harry Osborn yang dengan nangis, nggak jelas kayak gitu. Aduh, capek. Belum lagi untuk karakter MJ. Di sini dia cuma jadi cameo yang nggak jelas doang. Padahal dia karakter penting. Gue nggak tahu kenapa MJ di sini cuma datang pelengkap. Ibaratnya cuma jadi wanita penghibur aja udah gitu. Gue ngomong kasar aja udah. Karena ya se nggak jelas itu gitu. Padahal dihadirkan dengan empat sekawan. Ini kan keren banget gitu ya. Tapi yang gue suka dari MJ adalah komik akurat. Dia keren di sini dengan visualnya. Dan chemistry mereka berempat. Apalagi, bener-bener nggak nyatu. Gue ngerti banget bahwa film ini fan made. Tapi setidaknya dengan durasi 2 tahun, dengan budget yang lumayan. Lo harus memilih karakter yang penting. Kalau kayak gini, meh. So, sekarang mari kita beralih ke segi cinematografi dari film ini. Gue cukup suka sebenarnya dari pengambilan gambarnya. Ada beberapa momen ketika sepanamnya di atas gedung. Itu gue deg-degan. Ya apa yang terjadi, apa yang terjadi. Tapi setelah itu ya gitu doang gitu. Tapi secara keseluruhan gue kurang suka dengan grading dari film ini adalah terlalu gelap. Gue nggak ngerti permainan gimana saturasi dari film ini. Gue nggak ngerti. Seharusnya kan kayak di adegan yang di kamar sama si bocil itu. Si Tim ya, kalau nggak salah namanya. Pas dia masih pakai topeng itu memang nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau ngambil sisi grading gelap, misterius gitu. Tapi pas buka topeng, kalau teknik yang bagus itu adalah warnanya berubah jadi cerah. Nih, menampilkan sosok utama Peter Parker-nya adalah si ini. Si Spider-Man adalah si Peter Parker. Tapi itu tetap makin gelap aja grading-nya. Justru pas si Peter Parker buka topeng itu malah makin gelap udah. Dan teknik close-up itu yang paling gue perhatikan banget. Karena teknik close-up itu sangat cocok kalau lu ngambil adegan yang emisional, tangis-menangis, which is itu banyak banget di film ini. Tapi kesel sendiri adalah pas adegan berantem dibuat close-up dengan CGI percikan api kayak gitu, ya nggak cocok. Kalau adegan berantem action itu kan lebih ke shoot panjang, long shoot panjang, gimana teknik bela dirinya itu harus lebih panjang lagi. Bahkan segi sudut-sudut pengambilan bela dirinya itu terlalu banyak yang diambil di gang sempit, di jalan biasa, nggak yang sampai seluas itu gitu. Nggak ngerti. Mungkin itu teknis lah. Mungkin mereka sulit cari lokasi. Tapi itu agak sedikit mengganggu lah untuk sebuah fan made. Belum terlalu bisa dimaklumi gitu ya. Dari segi scoring, cukup menarik. Meskipun scoringnya mungkin bukan original kali ya, ngambil-ngambil dari beberapa sound effect, sound effect, footage-footage gitu. Tapi lumayan untuk scoring. Salah satu hal yang paling gue suka juga mungkin cuma di scoring aja sih ya. Lagi-lagi, film ini kita harus kayak, gimana ya, memaklumi bahwa ini fan made, bukan film yang setara dengan Sony. Gue juga menilai film ini kelasnya itu memang di film fan film, bukan yang kayak komersil. Gue tau banget. justru ini gue pengen lebih membuat, kalau ada fans yang pengen buat film lagi, perhatiin dong durasi, jangan lo egois sendiri harus 2 jam gitu. Lo harus 30 menit aja, gak masalah. Yang penting sebuah film yang dibuat oleh fan. Menurut gue itu, imajinasinya sebenarnya bisa lebih luas lagi karena lo gak terikat dengan brand ini, gak terikat dengan room production house ini. Jadi kalian bisa liar-seliar-liarnya. Gue berharap bahwa ini ada kayak gini, kayak gini. Kalau di film ini, kayak membuang kesempatan besar itu, dan ya gitu ya. Sebenarnya gak bisa disalahkan juga, kru-kru dari visual efeknya pun kan kabur di pertengahan pembuatan filmnya karena ada banyak masalah. Tapi gue yang permasalahkan adalah karya yang dihadirkan, ini jelek pake banget. Gue belum pernah nonton film Spider-Man sejelek ini. Bahkan lebih bagus film-film yang durasinya cuma 5 menit. Di Youtube itu lebih keren gitu ya. Daripada film yang kayak gini, yang memaksakan semua hal, segala aspek gitu ya. Oke guys, itulah review kita terkait dengan Spider-Man Lotus. Sekali lagi, review gue ini bukan pure, harus kalian telan mentah-mentah, karena ini pandangan gue, kacamata gue. Kalian boleh setuju, boleh enggak. Dan kalau kalian menikmati film ini, gue pengen banget lihat pandangan kalian. Apa sih yang kalian nikmati dari film ini, dan apa yang bisa kalian ambil, sehingga menjadi sebuah insight baru untuk gue aja. Tapi untuk gue pribadi, gue kurang bisa menikmati film ini. Tapi apakah gue senang ada film Spider-Man Lotus ini? Gue ya senang banget. Gue senang banget dengan ada film ini, karena bakal merangsang para fan-fan lain untuk membuat film-film lain yang lebih berbatis lagi. Ini kayak start awal lah. Kayak landasan dasar, karena film ini agak, gue bisa bilang gagal, meskipun view-nya sampai 2 jutaan gitu ya. Semoga ke depan ada banyak lagi para fan-fan yang punya pengaruh besar untuk membuat film-film Spider-Man, dan film lain khususnya gitu ya. So, di review sekali lagi, gue memberikan skor untuk film Spider-Man Lotus ini di 3 persepuluh. Sub indo by broth3rmax